Anda kembali menyaksikan berita utama, Kementerian Sosial kembali merapikan data penerima dana bantuan sosial. Selain merapikan data, Menteri Sosial Tri Risma Rini juga membuka data penerima kepada publik. Menteri Sosial Tri Risma Rini menjelaskan, publik bisa mengetahui lewat situs resmi kemensos apakah namanya masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial atau tidak. Selain itu, menurut Risma juga bisa mengajukan diri untuk menjadi penerima bantuan sosial. Risma juga mengingatkan pemerintah daerah untuk membantu memberikan data terkini penerima dana bantuan sosial. .kemensos.go.id ini officially banyak-banyak akun yang mengataskan nama data bansos. Tapi yang officially itu adalah cekbansos.kemensos.go.id. Jadi dari situ, publik bisa siapapun bisa memantau penerima bantuan sosial, PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan bantuan sosial tunai yang sebetulnya berakhir akan bulan April. Kemudian dengan menyebutkan nama, kemudian tempat tinggal atau desa tempat tinggal penerima bantuan. Kemudian ada dua sisi yang memang kita buat. Jadi yang pertama, sisi pertama, kalau seseorang merasa bahwa dia berhak menerima bantuan, maka kita fasilitasi mereka untuk mengusulkan dirinya. Terima kasih. Terima kasih.